Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar unit 4 Terkait dengan Indonesian Environment Figures, materi bahasa Inggris kelas 11 SMA, English for a Change So everyone, are you ready to start our topic today? Apakah siap untuk memulai topik kita pada hari ini? Thank you so much, without further ado, let's get started Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini, hal yang pertama yang akan kita pelajari Yaitu terkait dengan Keywords atau kata kunci Di unit 4 ini ada beberapa kata kunci penting yang dapat kita perhatikan Untuk yang pertama yaitu Environment atau lingkungan Kemudian yang kedua adalah Environmental Figure or Activist Tokoh lingkungan hidup atau aktivis lingkungan hidup Kemudian Deforestation, penggundulan hutan Kemudian Sustainable, berkelanjutan Ada Climate, kemudian Pollution, teman-teman ya Selanjutnya ada Campaign, kemudian Rabi Sampah, volunteer, sukarelawan, dan narratif yaitu cerita Ya teman-teman ya Jadi itu beberapa Keywords atau kata kunci yang dapat kita perhatikan di beberapa ini ya Selanjutnya kita lanjutkan Kita akan mengetahui terkait dengan Expressions for starting a transactional conversation Nah untuk selanjutnya kita akan sama-sama mempelajari terkait dengan beberapa ekspresi ya Yang dapat kita gunakan untuk memulai sebuah percakapan transaksional ya Di sini ada beberapa ekspresi teman-teman Untuk yang pertama adalah What's new? Apa yang baru? Kemudian So, how have you been? Jadi, bagaimana kabarmu? Kemudian What have you been up to? Apa yang sedang kamu lakukan? Keeping busy? Tetap sibuk? How was your weekend? Bagaimana akhir pekanmu? Nah, kemudian Do you have any plans for the weekend? Apakah kamu mempunyai rencana untuk akhir pekan? So, how's it going with a project? Jadi, bagaimana dengan proyekmu? Atau So, how's it going with your project? So, what do you think about? Jadi, apa pendapatmu tentang? Ya, kemudian So, did you hear that? Blah, blah, blah Jadi, apakah kamu mendengar bahwa Blah, blah, blah Dan yang terakhir adalah So, I heard that you are Blah, blah, blah Atau You are Blah, blah, blah Jadi, aku mendengar kamu adalah Atau Kamu adalah Blah, blah, blah Nah, itu dia Beberapa ekspresi yang dapat kita gunakan Untuk memulai sebuah percakapan transaksional Ya, oke Selanjutnya Kita akan sama-sama belajar Terkait dengan Expressions for continuing A transactional conversation Yaitu Beberapa ekspresi yang dapat kita gunakan Untuk melanjutkan sebuah percakapan transaksional Ya, disini ada beberapa Ya, yang pertama Before I forget I wanted to talk to you about Sebelum saya lupa Aku ingin berbicara denganmu tentang Ya, kemudian By the way Omong-omong Ya, kemudian Since you are here Let me ask you about Karena kamu disini Izinkan aku bertanya tentang Ya, kemudian Selanjutnya adalah I actually wanted to talk to you about Ya, do you have a few minutes Aku sebenarnya ingin berbicara denganmu tentang Ya, bla 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 Apakah kamu memiliki waktu beberapa menit Ya, contohnya I actually wanted to talk to you about Our homework Do you have a few minutes Aku sebenarnya ingin berbicara denganmu Tentang pekerjaan rumah kita Atau PR kita ya Apakah kamu memiliki waktu beberapa menit Selanjutnya While I have you on the line Let me ask you about If speaking on the phone Jadi ini jika Teman-teman berbicara di telepon ya Boleh sekali teman-teman Menggunakan ekspresi ini ya Jadi Setelah lagi aku menghubungimu Izinkan aku bertanya tentang Bla 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 ya Selanjutnya yang terakhir Ya, ekspresi-ekpresi yang dapat kita gunakan Untuk melanjutkan sebuah percakapan transaksional adalah Well, let's get started Baiklah, mari kita mulai Shall we talk about Bagaimana kalau kita berbicara tentang Anyway, let's talk about Bagaimanapun Mari kita bicara tentang Ya, nah itu dia beberapa ekspresi teman-teman Yang dapat kita gunakan Untuk ya Melanjutkan sebuah percakapan transaksional Teman-teman ya Nah, selanjutnya Kita lanjutkan teman-teman Oke Expressions for ending a transaksional conversation Jadi ekspresi-ekpresi Yang dapat kita gunakan Untuk mengakhiri Sebuah percakapan transaksional Ya, disini ada beberapa ekspresi Untuk yang pertama I should get going It was nice talking to you Aku harus pergi Sedang berbicara denganmu Well, I have to go It was nice talking to you Ya, aku harus pergi Sedang berbicara denganmu Kemudian Well, it was nice seeing you Say hello to Dika for me Ya, sedang bertemu denganmu Sampaikan salamku pada Dika Ya, teman-teman ya Nah, ini beberapa Ini masih ada lagi teman-teman Kita lanjutkan ya Oke Untuk selanjutnya adalah Well, I have a class in a few minutes I better get going Baiklah Aku ada kelas beberapa menit lagi Sebaiknya aku pergi Kemudian Oke I'll talk with my team And I'll give you a call tomorrow morning Oke Aku akan berbicara dengan timku Dan menelponmu besok pagi Kemudian Untuk slide yang terakhir Terkait dengan Ekspresi-ekspresi Yang dapat kita gunakan Untuk mengakhiri sebuah Percakapan transaksional adalah So We'll wait for Joanna's response And then go from there Jadi Kita tunggu saja tanggapan Joanna Dan kemudian Pindah ke hal selanjutnya Atau topik selanjutnya ya Kemudian Oke I'll work on the proposal And send it to you By the end of the week Oke Aku akan mengejarkan proposalnya Dan mengirimkannya kepadamu Pada akhir Minggu ini ya Nah, itu dia teman-teman Beberapa ekspresi Yang dapat kita gunakan Untuk mengakhiri Sebuah percakapan transaksional Ya Kita lanjutkan Ke slide berikutnya Nah Di sini Kita Ada Masih ada ternyata teman-teman ya Untuk ekspresi-ekspresi Yang dapat kita gunakan Nah, namun ini sepertinya sama Teman-teman ya Dengan yang sebelumnya Jadi kita dapat skip saja Nah, ini ada Exercise atau latihan Teman-teman ya Let's do this Exercise Ya Ayo kita kerjakan Soal ini Ya Atau latihan ini Identify the expressions For starting, continuing And ending a transactional conversation In the dialogue Underline the correct categories Of the expression Ya Ini Boleh ya Teman-teman Mungkin boleh dibaca Untuk conversation ya Begitu Atau dialognya Ya Atau dialognya Namun tidak pun Tidak apa-apa Karena Dengan mengetahui Atau membaca Ekspresi berikut Tentu teman-teman Dapat Mengidentifikasi Ya Jadi Untuk instruksinya adalah Identifikasilah Ya Ekspresi-ekspresi Di dalam dialog Terkait dengan Memulai Sebuah percakapan Transasional Melanjutkan Percakapan Transasional Dan juga Mengakhiri Sebuah percakapan Transasional Ya Kemudian Garis bawahi Untuk kategori Yang betul Ya Untuk nomor 1 Itu sudah Dikerjakan Teman-teman Ya Mari kita Sama-sama Bahas Nomor 1 Hi Keeping busy Nah Ini kira-kira Starting Memulai Ya Atau Stating Atau Concluding Teman-teman Continuing Atau Ending Teman-teman Ya Nah Yang mana Teman-teman Apakah Memulai Melanjutkan Atau Mengakhiri Tentu saja Starting Teman-teman Ya Atau Memulai Sebuah percakapan Transasional Ya Kemudian By the way What has She done Yang memulai Apa yang sudah Dia lakukan Nah Teman-teman Apakah Starting Memulai Continuing Melanjutkan Atau Ending Mengakhiri Tentu saja Adalah Continuing Ya Melanjutkan Nah Selanjutnya Nomor 3 It's time to go back to class Let's go Nah Waktunya Atau saatnya Untuk Kembali ke kelas Ayo Pergi Nah Apakah Starting Memulai Continuing Melanjutkan Atau Ending Mengakhiri Tentu saja Ending Mengakhiri Sebuah percakapan Transasional Ya Oke Let's move to the next slide Kita lanjutkan ke slide berikutnya This is about Neurative text Tentu Selanjutnya Adalah Terkait dengan Text Narrative Teman-teman Ya Nah It presents Ya Events In the order They occur Ya Nah Jadi Ini menyajikan Atau text narrative Ini Menyajikan Perisiwa-perisiwa Sesuai Urutan Terjadinya Teman-teman Ya Oke Let's move to the next slide Kita lanjutkan ke slide berikutnya Nah Ini masih Tentang Text narrative Teman-teman We use narrative Tenses To talk about The past We can use them To tell a story Or to describe Past events Including personal Anekdotes Jadi kita Menggunakan Narrative Tenses Ya Untuk membicarakan Masa lalu Kita dapat Menggunakannya Untuk menceritakan Sebuah kisah Atau Menggambarkan Perisiwa Masa lalu Termasuk Anekdote Pribadi Teman-teman Ya Oke Kita lanjutkan Nah We can use Simple past tense For actions That started And finished In the past For example A series of events In someone's life Ya Jadi Teman-teman Kita bisa menggunakan Simple past tense Untuk tindakan Yang dimulai Dan selesai Di masa lalu Misalnya Rangkai peristiwa Dalam kehidupan Seseorang Ya Jadi Teks narratif ini Biasanya menggunakan Tensesnya Tensesnya Yaitu Simple past tense Teman-teman Ya Oke Kita lanjutkan Nah Kita akan Mempelajari About A powerful presentation Atau presentasi Yang kuat Teman-teman Ya Nah Disini ada Guidelines-nya Teman-teman Ya Bagaimana Untuk Memiliki Sebuah presentasi Yang kuat Ya Disini ada Tahapannya ada Greetings Ya Atau salam Kemudian juga ada Introducing the presenters Ya Memperkenalkan Penyajinya Kemudian State the focus Of the topic Ya Jadi menyatakan Fokus dari topik kita Selanjutnya Ada Yang keempat Adalah Share the main content Of the presentation Jadi membagikan Isi Ya Isi Atau konten utama Dari presentasi Dan Selanjutnya adalah Question and answer Atau pertanyaan Dan jawaban Teman-teman Ya Dan juga Ada make a summary Ya Membuat sebuah Rangkuman Dan yang terakhir adalah Crossing Jadi setidaknya ada Tujuh stages Ya Atau tujuh tahapan Ya Kita bahas sama-sama Teman-teman Dari Stage yang pertama Teman-teman Ya Atau tahapan Yang pertama Teman-teman Ya Nah Untuk tahapan yang pertama Yaitu terkait dengan Greetings Atau salam Nah teman-teman Bisa menggunakan Ekspresi berikutnya Assalamualaikum Atau Good morning Ladies and gentlemen I would like to say Thank you For coming to my presentation It's great to see you all My name Is Bla 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 Ya Jadi ini merupakan Contoh Dari Greetings Atau salam Teman-teman Ya Oke Kita lanjutkan Ya Jadi Kita coba terjemahkan Teman-teman Assalamualaikum Selamat pagi Bapak dan Ibu Atau Tuan dan Yonya Ya Nah Saya mengucapkan Terima kasih Ya Telah datang Kepada presentasi Saya Ya Atau untuk menghadiri Presentasi saya Ya Saya Sangat senang Bisa melihat Bapak Ibu semua Atau Tuan dan Yonya Nama saya adalah Bla 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 Ya Kemudian Untuk tingkatan yang kedua Atau tahap yang kedua Adalah Introducing the presenters Atau memperkenalkan penyaji Ya Untuk contoh Ekspresinya adalah Let me introduce myself And my partners I am Bla 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 And my partners Are bla 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 We are from group 1 Ya Contohnya Seperti ini teman-teman Ya Let me introduce myself And my partners I am Irvan And my partners Are Joni And Rikki We are from group 1 Ya Jadi Saya ingin Memperkenalkan diri Diri saya Dan juga rekan saya Saya Irvan Dan teman saya Adalah Joni Dan Rikki Ya Kita Atau kami Dari grup 1 Begitu ya Kemudian Untuk stage Atau tingkat Atau tahapan yang ketiga Adalah State the focus Of the topic Atau menyatakan Fokus Dari topic Yang akan kita bicarakan Ya Untuk contoh ekspresinya Adalah On this occasion I would like to present Ya The purpose of My presentation Is Bla 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 And this presentation We will show you A poster about Bla 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 Nah Teman-teman Ya Atau juga Please look at the picture What do you see in the picture? Great We will continue Finding on what is going on there Nah Ini cukup menarik ya Yang terakhir itu ya Nah Ada beberapa juga Selanjutnya Namun kita coba Bahasnya Jadi misalkan Ya The purpose of my presentation Is Jadi tujuan dari Presentasi saya Adalah Bla 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 Ya Nah Untuk selanjutnya Nah Jadi Untuk yang nomor tiga ini Saya rasa sudah cukup Kita lanjut ke Nomor empat Ya Yaitu Share the main content Of the presentation Yaitu Membagikan Ya Content utama Dari presentasi Atau isi utama Ya Nah Untuk ekspresinya For example First I will explain Why Bla 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 Is so important For us Finally You will know How to Bla 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 Ya We will see How many actions To save The environment We will show The details Of it About it But look at The posture Burst Ya Jadi Yang pertama Saya akan menjelaskan Tentang For example The importance Of environment Ya Ya Why Oke I will explain Why environment Is so important For example Ya Nah Saya ingin menjelaskan Mengapa lingkungan Sangat penting Bagi kita Ya Why environment Is so important For us Ya Cabanya demikian Kemudian Question and answer Ya Pertanyaan Dan jawaban Nah Untuk ekspresi Yang dapat digunakan Misalkan Anybody Would like To ask There will be Questions and answers In this presentation Just feel free To interrupt me If you have Something to ask Apakah ada Yang bertanya Nah Begitu teman-teman Ya Selanjutnya You can freely ask Questions about This presentation Dan yang terakhir Untuk point Atau tahapan Yang kelima adalah I will try to answer Any questions You may have Ya Nah selanjutnya Untuk tahapan Yang ke enam adalah Make a summary Atau membuat Sebuah rangkuman In conclusion Ya Atau in summary So the points are Blah 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 In short Blah 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 To summarize Blah 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 To sum of Blah 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 To conclude Blah 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 Ya Misalkan kita contoh Terjemahkan untuk Yang terakhir Ekspresi yang terakhir To conclude Blah 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 Untuk menyimpulkan Blah 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 Ya Kemudian untuk point Atau tahapan yang terakhir Adalah causing Atau penutup Disini ada beberapa Ekspresi yang dapat Kita gunakan Untuk menutup Sebuah presentasi Ya Untuk yang pertama adalah Misalnya Thank you very much For your great attention Ladies and gentlemen Ya Terima kasih sekali Untuk perhatian Yang luar biasa Bapak ibu semua Atau tuan dan nyonya Thank you for your attention Terima kasih atas Perhatian anda Thank you for listening May all those We have shared Bring benefits For all of us Terima kasih telah mendengarkan Semoga Ya Apa-apa yang sudah Kita bagikan Ya Memberikan manfaatnya Untuk kita semua Nah itu dia Beberapa Tahapan Ya Atau ini bisa dikatakan Sebagai guidelines Ya Untuk Membuat Atau memiliki Sebuah presentasi Yang kuat Begitu ya Nah everyone I think this All for today's topic Ya Thank you very much For watching this video lesson Everyone I have this video Lesson This topic today Can't provide us Many benefits Yet So let's close Let's close Our topic today By saying Stay happy Stay healthy And have a great day Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakat